Bersama dengan tim pemenangannya, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyusuri lorong-lorong pasar bulu kota Semarang di hari pertama kampanye. Kedatangan calon gubernur Jawa Tengah yang diusung dari partai koalisi ini mendapat sambutan dari para pedagang dan warga. Ahmad Lutfi pun melakukan dialog dengan sejumlah pedagang dan mendengarkan keluh kesah dari para pedagang, salah satunya kondisi pasar bulu yang sepi pembeli. Pasarnya bagaimana? Pasarnya sepi. Masalah apa? Masalah pasarnya dibangun, terus sama sekali tidak ada penghudung. Karena apa aku kurang tahu kokohan itu kokohanmu. Seperti cepat tanya-tanya harga apa tadi? Harga tanya? Bagaimana tadi bu? Tanya diterima? Tapi berapa? Berapa berapa? Terus bawang berapa? Tapi cipat berapa? Harganya turun pak sekarang. Tapi kurang pembeli. Ahmad Lutfi menyatakan alasan dirinya memilih mengunjungi pasar tradisional di hari pertama kampanye, karena pasar memiliki peran ganda, yaitu sebagai pusat perekonomian dan pusat interaksi sosial bagi masyarakat. Lutfi juga mengecek stabilitas harga pangan di pasar tradisional. Satu saya ingin memastikan bahwa di pasar ini banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Saya ingin beranjah masalah, contohnya harga daging normal, kemungkinan sayur mayot tidak ada, dan menaikan yang berkutu hati. Cuma bukit daya beli masyarakat yang tidak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat yang disini, kebutuhan satu. Yang kedua kan, ada beberapa yang perlu kita tingkatkan. Contoh dari santa ruang pasar, kita tingkatkan, contoh dari suki perbersihan, kita tingkatkan patilitas. Jadi pasar ini merupakan sentral ekonomi wilayah yang harus kita garapkan, sehingga iklim daripada perputaran uang di tingkat bawah itu akan sehat. Ini akan mencoba daripada pemasukan daerah di samping menekan adanya inflasi wilayah kita, sehingga dari kesus pasar inilah kita mulai untuk belanja masyarakat. Dalam kunjungannya ke pasar bulu kota Semarang, calon gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan Tadj Yassin Maimun ini juga menyempatkan membeli kebutuhan pokok yang dicual belikan oleh pedagang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah